Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati teman-teman media Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi Tentang kebijakan pemerintah yang baru saja dirilis Kemarin oleh Bapak Presiden Yaitu dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar Atau biasa kita sebut dengan peraturan pemerintah tentang PSBB Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Tanggal 30, tanggal 31 Maret yang lalu Dan penerbitan ini didahului dengan penerbitan kepres nomor 11 tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 Berkaitan dengan itu saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat Pertama, mengapa kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini diberlakukan atau diterbitkan Seperti berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden Bahwa pilihan ini adalah pilihan yang paling rasional dari banyak pilihan Kebijakan dalam penanganan percepatan COVID-19 ini Di antara banyak pilihan-pilihan yang mungkin diambil atau diusulkan oleh banyak kalangan Di samping pertimbangan penyelamatan warga negara dari wabah COVID-19 ini Juga adalah pertimbangan-pertimbangan tentang atau yang menyangkut karakteristik bangsa ini Dengan pulau-pulau yang tersebar di Nusantara ini yang begitu banyak Jumlah penduduk atau pertimbangan demografi yang begitu besar Juga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat Nah, kebijakan PSBB inilah kemudian diambil Untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah Maupun oleh gugus tugas dalam penanganan percepatan penanganan COVID-19 ini Yang kedua, dalam peraturan pemerintah ini Yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk Dalam suatu wilayah yang diduka terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa Untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 Jadi saya ingin mengulangi bahwa pembatasan sosial berskala besar Adalah pembatasan kegiatan dari penduduk dalam suatu wilayah tertentu Yang terinfeksi atau terjangkit wabah COVID-19 sedemikian rupa Dan ditujukan untuk mencegah penyebaran ini menjadi semakin meluas Kemudian pembatasan sosial berskala besar ini Seperti yang selama ini sudah berjalan Adalah seperti peliburan sekolah Untuk belajar di rumah Kemudian bekerja di rumah Atau peliburan kerja Pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaan Dan juga adalah pembatasan kegiatan-kegiatan Di tempat-tempat atau fasilitas umum Nah pertanyaannya adalah Bukankah Kalau pembatasan-pembatasan itu sudah dilakukan selama ini Memang benar Bahwa selama ini Pemerintah dan gugus tugas telah melakukan pembatasan-pembatasan Bahkan meliburkan sekolah Meliburkan bekerja Tetapi untuk saat ini Saat peraturan pemerintah ini diterbitkan Presiden atau pemerintah ingin pelaksanaan dari Pembatasan sosial berskala besar ini Berarti itu lebih tegas Lebih efektif Lebih terkoordinasi Dan lebih disiplin Sehingga Ada dasar hukum Bagi Pemerintah Gugus tugas dan pemerintah daerah Untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap penting Dalam pembatasan-pembatasan Lalu lintas Arus orang Arus barang Dan kegiatan-kegiatan Lain di masyarakat Selanjutnya Bagaimana Kebijaksanaan Kebijakan ini Diterapkan di Di lapangan Peraturan pemerintah ini mengatur Bahwa Pelaksanaan Pembatasan sosial berskala besar ini Dijalankan Di daerah Atau di wilayah Dimana Penyebaran wabah COVID-19 ini Berlangsung Atau terjadi Oleh karena itu Ada Mekanisme yang harus ditempuh Jika daerah Ingin Menjalankan Atau menerapkan Kebijakan Pembatasan sosial berskala besar ini Pertama Pemerintah daerah Dapat melakukan Pembatasan sosial Berskala besar Atau pembatasan Terhadap pergerakan orang Dan barang Untuk satu provinsi Atau kaupaten kota Tertentu Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan Di bidang kesehatan Dalam hal ini adalah Menteri kesehatan Dengan pengertian ini artinya Tidak semua daerah Dapat atau harus Melaksanakan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar ini Karena PSBB ini Harus didasarkan Pada pertimbangan Yang lengkap Konfrehensif Menyangkut Epidemiologis Besarnya Ancaman Efektivitas Dukungan sumber daya Teknis operasional Pertimbangan Politik Sosial Ekonomi Budaya Pertahanan Dan juga Keamanan Jadi Pembatasan sosial Berskala besar ini Harus memenuhi Kriteria-kriteria yang Juga tidak Mudah Atau tidak Sederhana Misalnya Jumlah Kasus Dan atau Jumlah kematian Akibat Penyakit Yang meningkat Dan menyebar Secara signifikan Dan cepat Ke beberapa Wilayah Dan terdapat Kaitan epidemiologis Dengan kejadian Serupa di wilayah Atau negara lain Jadi inilah Sarat-sarat yang Oleh peraturan pemerintah Diatur Jika daerah Ingin menerapkan Kebijakan Pembatasan sosial Berskala besar Jika Pembatasan sosial Berskala besar Ini telah Ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Pemerintah daerah Wajib melaksanakan Dan memperhatikan Ketentuan Sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Yakni Apa yang dapat Dilakukan Apa yang Tidak boleh dilakukan Apa yang menjadi Tanggung jawab Dan apa yang harus Diberikan oleh Pemerintah Pembatasan sosial Berskala besar Ini diselenggarakan Secara terkoordinasi Dan bekerjasama Dengan berbagai pihak Terkait Sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan Nah Mekanisme Pemberlakuan Sosial Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala besar Di daerah Adalah Jadi Mekanismenya Adalah Saat daerah Ingin Memperlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar Adalah Gubernur Bupati Atau Wali Kota Timbangan Atau Mendapatkan Pertimbangan Dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Untuk Menetapkan Apakah daerah Itu Disetujui Untuk Diperlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar Atau tidak Kemudian Melalui Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ini Dapat Mengusulkan Kepada Menteri Kesehatan Untuk Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Tertentu Apabila Menteri Kesehatan Menerima Usulan Dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Dan Kemudian Ditetapkan Wilayah Tertentu Atau Daerah Tentu Itu Melaksanakan Kebijakan Ini Maka Wajib Bagi Daerah Untuk Melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Yang Berasal Dari Usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Ini Jadi Itulah Mekanisme Bagaimana Satu Daerah Atau Wilayah Jika Akan Melaksanakan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Jadi Dengan Keluarnya Peraturan Pemerintah Dan Kepres Ini Maka Sudah Jelas Bahwa Kebijakan Pemerintah Terhadap Pilihan Percepatan Penanganan Wabah COVID-19 Ini Adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar Bukan Kebijakan Yang Lain Jadi Kita Semua Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Kugus Tugas Semua Harus Konsisten Untuk Menjalankan Kebijakan Ini Dan Sungguh Untuk Melawan Pandemik COVID-19 Ini Secara Bersama-sama Dan Konsisten Itulah Teman-teman Media Yang Bisa Kami Sampaikan Mengenai Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Ini Dan Pada Kesempatan Kali Ini Kami Juga ingin Menyampaikan Pesan-pesan Yang Harus Selalu Kita Ingat Harus Menjadi Pedoman Kita Untuk Melawan Penyebaran Wabah COVID-19 Ini Tetap Jaga Jarak Aman 1-1,5 Meter Kemudian Beretika Ketika Bersin Menutup Dengan Siku Bagian Dalam Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Yang Mengalir Dan Tetap Produktif Di rumah Sekolah Di rumah Bekerja Di rumah Dan Beribadah Dari rumah Lindungi Diri Lindungi Orang Lain Mari Menangkan Perang Melawan COVID-19 Indonesia Bisa Indonesia Tangguh Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh